Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke luar biasa Terima kasih Warta dan semuanya juga semangat Karena semangat mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa Jadi tetap berdiri Pak bintang ketua kelas maju dan memimpin kita dalam doa Semua mengambil sikap yang lantas untuk berdoa Ijinkan saya membawa doa ini secara ketuli Mari kita siapkan batin kita untuk berdoa Dalam Bapak putra dan udus Amin Tuhan Alam Bapak di dalam surga Puji dan syukur kami hati-hati Atau segala berkat dan rahmat yang Tuhan kau berikan pada hari-hari yang telah kami lewati Tuhan pada hari ini kami akan memulai pelajaran hari ini Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak ini Dapat berguna untuk masa depan kami Dan itu akan kami pahami lebih dalam Tuhan semoga putuskan pendidikan dan penjara kami dalam setiap aktivitas kami Jauh kalah kami dari salah pikiran-pikiran yang tidak baik Membenci orang, dengki, ataupun iri hati Tuhan untuk saat ini kami memulai aktivitas kami Semoga apapun yang kami kerjakan bisa berguna untuk masa depan kami Namamu kami puji kini dan setanian segala masa Amin Oke baik terima kasih Selanjutnya Tadi kita sudah berdoa Mengucap syukur Selanjutnya kita Menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Tanah Alam Jadi semuanya siap, gerak Semua siap, nyanyi dengan bersemangat Oke nyanyinya ikuti ramai, ikut tempo Indonesia Tidak menunjukkan rasa cinta kita 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 Kau tak menonjukkan rasa cinta kita Terima kasih. Terima kasih. Semuanya duduk siap, bro. Oke, perhatian ke sini. Agnes Nalu, Agustina Masri, Aloysia Enca, Angelus Gunawan, Elfrida Murni, Eva Restustri, Fabiola Alvera, Geraldo Savio, Gracia Rana, Maria Avila, Maria Suryanti, Maria Yunita, Marcelina Tokna, Natalia Anggreni, Susana Lembu, Tesanunika Umbun, Thomas Kosta, Yohane Judu, Yohane Swarta, Ignatius Nabang, Anastasia Suriyati, Maria Mulyati, Maria Mayanti. Oke, semua hadir? Bagus. Jadi, selanjutnya setelah mengecek kehaniran, kita akan pandangan ke slide karena kita akan segera memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, Pak akan memulai dengan sebuah quotes atau kutipan untuk memotivasi kalian semua. Jadi, coba dilihat. Ada suatu kutipan yang sangat terkenal dari Presiden pertama kita, Insinyur Sukarno. Jadi, dia pernah membuat kutipan yang sangat bagus. Jadi, dia bilang, bermimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh pun, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, kalau kita mimpi tinggi, kalaupun kita jatuh, ya jatuhnya di antara bintang-bintang. Kalau kita mimpinya hanya sebegini, jatuh langsung terprosok. Tapi, mimpi setinggi-tingginya, ya, taruh standar yang harus di sini. Kalau standarnya hanya di sini, kita tidak mungkin sampai di sini. Tuh, kita hanya standarnya di sini. Tapi, kalau kita standarnya di atas mimpinya, kalaupun meleset, ya, melesetnya di sini. Itu pun tetap tinggi, kan? Nah, jadi bermimpilah setinggi langit. Seperti kemarin, motivasi kemarin, jadi hampir sama, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Bukan mimpi saat tidur, tapi membuat impian, membuat cita-cita. Karena impian kecil dan impian besar sama-sama gratis. Tuh, sama-sama gratis. Jadi, kenapa? Kalau mimpimu belum ditertawakan oleh orang lain, berarti mimpimu belum cukup besar. Kalau misalnya, saya mau jadi apa, gitu. Terus orang ketawa, tidak mungkin. Itu harus dibalas dengan pembuktian, balas dendam terbaik karena nantinya menjadi lebih baik. Tahu? Tapi kalau orang misalnya, saya mau jadi gini, oh, pasti, oh. Arti kamu yang mimpi masih kecil. Tapi kalau misalnya, saya mau jadi presiden, misalnya. Terus orang tertawa. Nah, itu berarti kamu punya mimpi, terlalu besar dia punya pikiran. Nah, kamu punya tugas tunjukkan bahwa omongan-omongan itu kayak ini orang-orang yang merendahkanmu itu salah. Berarti kita lihat di kemudian hari siapa yang lebih jatuh. Karena itu saya, ya. Jadi, datang sekolah itu, bawah itu mimpi. Jadi, harus buat yang terbaik. Di kelas, presentasi itu percaya diri. Jangan seolah-olah kalian terbaik di kelas. Eh, jangan maju presentasi begini. Tapi jalan seolah-olah kau bintang yang di kelas. Ngerti, ya? Jadi, bermimpi sepunggir langit, jika kau terjatuh, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke. Jadi, itu sebuah motivasi dari presiden pertama kita yang sangat luar biasa. Jadi, selanjutnya kita masuk ke apersensi. Jadi, saya mau bertanya. Pertemuan sebelumnya, ada yang ingat? Kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kemarin, pertemuan sebelumnya kemarin, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang di belakang, ya? Tadi datang belakang. Judul ingat? Apa judul? Unsur, senyawa, dan campuran. Oke. Unsur, senyawa, dan campuran. Mantap. Nah, kemarin kita sudah pelajari contohnya masing-masing. Contoh unsur, contoh senyawa, contoh campuran. Siapa yang bisa sebut contoh campuran? Kan ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen kemarin itu contohnya apa? Kira-kira siapa yang bisa sebut? Siapa yang bisa? Susah. Oke, kita tanya susah. Apa contoh campuran homogen? Larutan. Oke. Sepakat? Sepakat. Iya. Jadi, larutan garam, misalnya larutan gula, itu namanya campuran homogen. Nah, campuran homogen itu kalau dicampur susah untuk dibedakan lagi, ya? Jadi larut. Makanya dinamakan larutan. Jadi larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarutnya air, zat terlarutnya garam, dicampur, jadilah larutan. Pelarut air, zat terlarut gula, jadilah larutan gula, begitu. Jadi, ada pelarut dan zat terlarut. Nah, sebelumnya coba dilihat gambar di depan. Nah, kemarin kita bahas juga juga kan sebagai contoh-contoh dari kemarin. Jadi, di sini ada gambar bakso. Enak kan? Nah, bagaimana rasa bakso yang sudah ditampakkan cuka? Rasanya bagaimana? Ayo jawab. Rasanya bagaimana ketuk kelas? Sedikit asam. Oke, karena cuka itu kan asam, ya? Jadi, cuka itu mengadu asam-asetak. Nah, dia rasanya pasti sedikit asam. Coba lihat gambar kedua. Ada anak kecil ini. Siapa yang ada adik di rumah? Kalau mandi pasti susah kan? Apelein balong keramas. Sampai samponya masuk ke mulut. Ya, tidak. Atau mungkin kalian pernah saat keramas tidak sengaja samponya masuk mulut. Atau cuci muka sambun masuk mulut. Bagaimana rasanya sampo atau sambun saat masuk ke mulut? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Coba, dilihat. Apa rasanya? Pahit. Setuju? Setuju. Atau ada yang enak? Melaktan semua masuk ke dalam mulut. Tidak tahu? Pasti, oh rasanya pahit. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini menyambung yang kemarin. Nah, jadi menyambung yang kemarin tentang unsur senyawa dan campuran. Nah, kita kan kemarin membahas tentang topiknya tetap sama. Klasifikasi materi dan perubahannya. Ini bagian peta konsepnya. Jatungga, unsur senyawa, campuran, heterogen, homogen. Kemarin contohnya campuran homogen itu larutan. Nah, kita menyambung itu yang kemarin. Ditambah dengan gambar yang sudah ditampilkan tadi. Ada yang ingin gambar cuka. Ada gambar sambun-sambun. Nah, sebuah itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalau kemarin hanya menikmung larutan, hari ini kita membahas lebih dalam tentang larutan asam, basa, dan garam. Jadi, ada namanya larutan yang asam, basa, dan garam. Jadi, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sudah temui mana larutan asam, basa, dan garam. Tapi, belum bisa membedakan. Apa maksudnya larutan asam, basa, dan garam? Dan, hari ini kita akan cari tahu itu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Lima. Oke, ada lima. Satu, mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam suatu larutan dengan menggunakan indikator alami, indikator kuatan, dan indikator universal dengan benar. Menyebutkan contoh larutan yang bersifat asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Menjelaskan sifat larutan asam, basa, dan garam dalam kehidupan. Dengan menggunakan indikator alami, indikator kuatan, dan indikator universal dengan benar. Oke, itu tujuan. Jadi, manfaatnya setelah pembelajaran ini, kita bisa tahu mana yang termasuk asam, basa, dan garam. Nah, di pertemuan hari ini, sekilas terdapat di tujuan pembelajaran, kita akan melakukan percobaan. Di pertemuan sebelumnya, sudah diberitahu membawa anak dan bahan, ya toh? Nah, semua sudah bawa? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan dan diskusi kelompok dan menyimak bayangan video. Oke, seperti biasa dalam pembelajaran, selalu ada penilaian. Penilaian sikap. Ada sikap apa yang dinilai? Disiplin, tanggung jawab, dan seri. Oke, good. Kedua, penilaian apa? Pertahuan. Berupa tes tertulis atau pilihan. Terakhir, penilaian keterampilan. Penilaian kinerja. Seperti biasa, akan ada penghargaan terhadap kelompok yang menunjukkan kinerja terbang. Jadi, akan diamati. Kita kemarin mendapat kelompok satu sebagai kelompok terbaik. Kira-kira hari ini kelompok berapa? Kita akan cari tahu hari ini, ya. Oke, jadi untuk kegiatan kedahuluan kira-kira seperti ini, sampai di sini ada yang belum dipahami? Sudah? Oke, jadi kita akan masuk ke kegiatan inti. Jadi, siap-siap sudah, tidak boleh ngobrol lagi. Duduk yang benar, pandangnya ke depan, karena kita akan melihat gambar. Oke, kita akan masuk ke kegiatan inti. Oke, wow. Berapa gambar di sini? Empat. Sobat, dilihat dulu. Pak kasih kesempatan untuk melihat gambar. Kita dilihat baik-baik gambar apakah itu. Sudah dilihat? Oke, gambar. Ada empat gambar, kita lihat. Pertama, gambar apa? Jeruk. Oke, jeruk. Rasanya bagaimana kalau jeruk? Asam. Oke, di sini kita lihat enak banyak jeruk. Jadi, sudah tahu jeruk itu rasanya pasti asam. Tapi, asam-asam enak, oke. Terus ada, yang kedua gambar sayur apa itu? Brokoli. Brokoli. Yang ketiga, cukak. Yang kecuka tadi rasanya bagaimana? Iya. Yang keempat, apa itu? Iya. Atau sabun untuk apa? Mencuci apa? Iya. Sabun untuk mencuci piring. Ini pasti sering di rumah mencuci piring, kan? Oke. Jadi, Pak percaya semuanya rajin mencuci piring. Jadi, ini adalah gambar-gambar yang menjadi stimulus hari ini. Jadi, tadi kita tahu bahwa topik kita larutan asam, basa, dan garam. Nah, mengapa saat hendak mempelajari lantan asam, basa, dan garam, gambar-gambar ini yang ditampilkan? Mengapa? Kemarin saat topiknya beda, gambarnya lain. Saat topiknya asam, basa, garam, mengapa gambar-gambar ini yang ditampilkan? Jadi, berpikir kritis. Jadi, ini lagi. Maka, seperti biasa, kalian wajib menulis pertanyaan. Hasil mengamati gambar. Minimal satu orang untuk hari ini, karena waktu terbatas, dua pertanyaan satu orang. Eh, mengkritisi. Jadi, ini untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Apa gunanya melatih kemampuan berpikir kritis? Supaya dalam kehidupan, saat lihat suatu gambar, lihat suatu fenomena, jangan asal terima. Terutama di internet, ada gambar ini. Langsung istilahnya telang-telang gula. Jadi, pikir kritis, ini gak apa-apa, penting tidak buat saya terus. Mengapa begini? Bagaimana ini? Apa? Selalu ada pertanyaan. Eh, jadi itu gunanya melatih kemampuan berpikir kritis di kelas. Supaya kehidupan bisa diterapkan. Nah, disini juga kalian bisa menggunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana terhadap hasil pengamatan kalian. Bisa? Kita mulai dari sekarang. Buat pertanyaan untuk satu orang, lima menit waktunya. Bisa diskusi hanya dengan teman semeja. Oke, dimulai dari sekarang. Satu orang, berapa pertanyaan? Bahwa ya, kalau lebih boleh, tapi dua saja sudah cukup sebenarnya. Kalian harus mengkritisi gambar yang ditampilkan. Ada jeruk, ada cuka, ada sagun, ada brokoli. Nah, apa hubungannya gambar-gambar ini dengan materi kita hari ini tentang larutan asam, basa dan gambar? Harus dikritisi baik-baik. Oke, sambil memantau di setiap meja. Oke, sambil memantau di setiap meja. Selamat menikmati. Ada jeruk sudah membuat setiap meja. Ayo, dilanjutkan. Ada yang sudah buat dua, yang sudah siapa? Aduhkan mana? Oke, ada yang sudah buat dua, tiga orang, empat. Lanjutkan, lima ya. Oke, siapa lagi yang sudah membuat dua? Rana sudah berapa? Dua, oke. Ini nabang sudah berapa? Masih satu, ayo dipercepat. Humbut sudah berapa? Satu. Nanti kalau kita bertanya ke sini. Oke, waktu habis. Jadi, kalaupun yang hanya berhasil membuat satu, tidak apa-apa. Disimpan saja pertanyaannya. Sekarang kita coba pilih tiga orang untuk mengemukakan pertanyaannya di depan kelas. Nah, di tahap selanjutnya, setelah membuat pertanyaan, kita kemukakan pertanyaannya seperti apa. Oke, siapa yang mau? Siapa yang mau jadi orang pertama? Maju mengemukakan pertanyaannya, yang sudah ditulis, bawa dengan bukunya. Dan sampaikan pertanyaannya di depan teman-teman. Siapa bisa? Oke, kita pilih dari yang paling belakang dulu. Rana, ayo, maju. Oke, sampaikan pertanyaannya di depan teman-teman. Di sini. Oke, apa pertanyaanmu, Rana? Saya punya satu pertanyaan yang sudah saya tulis. Apakah gambar yang ditampilkan di dalam merupakan salah satu contoh asam basah di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mantap pertanyaannya. Silahkan duduk. Kita catat ya pertanyaannya. Pertanyaan. Satu. Apakah gambar yang ditampilkan merupakan contoh asam basah dalam kehidupan? Dalam kehidupan. Oke, good. Pertanyaan kedua, siapa mau mengemukakan? Siapa? Tadi paling belakang, sekarang paling depan. Ayo, ini Frida, maju. Oke. Silahkan dari sini. Oke. Mukanya menghadap teman-teman. Apa pertanyaanmu? Ini adalah pertanyaan yang sudah saya tuliskan sendiri. Pertanyaannya adalah, Apa perbedaan larutan asam basah dan garam? Apa perbedaan larutan asam basah dan garam? Oke, duduk. Kita tulis ya. Pertanyaannya apa tadi? Apa perbedaan asam basah dan garam? Oke, kita tampung. Pertanyaan lagi, satu kesempatan. Pak, berikan satu lagi. Siapa bisa? Ini Alvera. Ayo, maju. Silahkan disampaikan di hadapan teman-temanmu. Apa pertanyaan yang sudah dibuat tadi? Ini adalah pertanyaan yang saya tulis. Bagaimana cara untuk mengetahui sifat asam basah dan garam dari suatu larutan? Oke. Bagaimana cara mengetahui sifat? Mantap. Jadi kalau ada pertanyaan dengan kata bagaimana, berarti itu dia berpikirnya sudah mulai kritis. Oke. Bagaimana cara mengetahui sifat asam basah dan garam? Oke. Mantap. Karena kalau berupa bahan makanan, mungkin bisa kita tes dengan cara dimakan. Misalnya, paling mudah ditemukan itu yang rasanya asam itu jeruk. Nah, bagaimana kalau dia berupa bahan lain yang justru berbahaya kalau dimakan? Misalnya sabun tadi. Kita mau tahu, apakah sabun ini asam atau basah? Apa kita makan sabunnya? Tidak. Tentu ada metode untuk mengetes dia asam basah atau garam. Nah, kita akan cari tahu di percobaan, di praktikum, di diskusi kelompok. Mengerti ya? Jadi pertanyaan yang sudah dikumpulkan, kita cari tahu jawabannya. Kita masuk ke tahap pengumpulan data. Jadi ada empat kelompok seperti kelompok pertemuan sebelumnya. Kelompok satu, Anggreni. Gunawan, Kosta, Masri, Afila, Mulyanti. Kelompok dua, Alvera, Judu, Warta, Yunita, Aloysia, dan Nabab. Kelompok tiga, Frida, Nalung, Safiyong, Tonam, dan Suriyati. Kelompok empat, Rana, Suriyanti, Lembu, Tri, Mayanti, Tesanonika. Sebelum dijelaskan, bergabung dulu. Kelompok satu di sini, bikin dua meja. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini, kelompok empat di belakang. Jadi digabung dua meja tanpa bersuara. Silakan bergerak dari sekarang. Ayo, akan dinilai. Tidak boleh ribut mengelakukan hal-hal yang tidak perlu. Cukup bergabung dan duduk di kelompok masing-masing. Selamat menikmati. Sebelum dibacakan petunjuknya Pak akan membagikan LKPD Semua sudah menerima LKPD Kita baca petunjuknya Oke kita lihat Ada petunjuk diskusi Satu bergabunglah dalam kelompok Sesuai arahan guru Sudah terbentuk empat kelompok Dua baca petunjuk pada LKPD Simak video Yang kita yang bukan guru Jadi kita akan simak video terlebih dahulu Baru melakukan percobaan Oke setelah simak video Lakukan percobaan Hasil percobaan yang didiskusikan Menggunakan buku bahan anjar Dan hasil informasi dari video Untuk mengerjakan Semua pandangan ke depan Keselainya kita akan menyimak video Terlebih dahulu Tentang asam, basa, dan garam Oke tinggal kali yang lain Jangan dulu catat-pecatat Kita simak dulu Kayangan video Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya saya menyenangkan ya Untuk pas 7 Di video saya yang sebelumnya Saya sudah pernah membahas Lata materi dan perubahannya Kelugian, unsur, senyawa, dan campuran Nah sekarang saya akan menjelaskan materi Saya akan membahas Larutan asam, basa, dan garam Baiklah Langsung saja kita mulai Di video sebelumnya Saya pernah menjelaskan bahwa Larutan itu termasuk Campuran Ho Campuran Ho Oke Dan larutan itu sendiri Terbagi menjadi tiga Ada larutan asam Larutan basa Dan larutan garam Oke Jadi larutan itu termasuk Campuran Ho Oke Larutan itu sendiri Dibagi tiga lagi Satu apa? Asam Dua Tiga Oke Lanjut Oke Sekarang kita akan Mempelajarinya satu persatu Neger Semua di satu Dikam Enggak 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 Oke Pertama kita akan bahas Larutan asam Sifat dari larutan asam Yang pertama Itu rasanya masam Rasanya masam Raja nasinya Lagi asam Sudah dibuktikan Dengan cara Mencicipinya Langsung Tapi Itu hanya Untuk Zat-zat yang Aman Dikonsumsi Contohnya Seperti pada Pembuahan Puceruk Atau lemon Rasa masam Dari buah lemon Ini Berasal dari Kambungan Asam Sifat Oke lanjut Yang kedua Bersifat Korosif Jadi Asam kuat Atau Asam Yang punya Konsentrasi pekat Itu Sifatnya korosif Contohnya Seperti Asam Glorida Asam Sulfat Asam Mitra Dan lain sebagainya Nah Asam Asam Bersebut Itu bisa Menyebabkan Kerusakan Ada benda-benda Contohnya Seperti Carap Logam Atau Bahkan Juga bisa Menyebabkan Luka Pada Kuli Mata Dan Saluran Penampasan Larutan-larutan Tersebut Bersifat Korosif Karena Ion H-plus Yang ada Di dalamnya Jadi Semakin Tinggi Kandungan Ion H-plus Maka Semakin Pula Tingkat Korosif Oleh Karena Itu Kita Kalau Sedang Berkuku Bila Berkuku Menggunakan Asam Asam Tersebut Selalu Menggunakan Sarum Tangan Masker Dan Kacamata Kemudian Jika Memang Tidak Menggunakan Larutan Yang Bersifat Korosif Termasuk Larutan Asam Kuat Sebaiknya Lakukan Di Lemari Asam Sifat Yang Ketiga Dapat Memerahkan Kertas Lakmus Memerahkan Lakmus Kita C Kertas Saya Sudah Dibu Sehingga Dia Nantinya Beberwarna Jika Diculupkan Dalam Larutan Asam Atau Masa Kertas Lakmus Ini Ada Dua Yaitu Kertas Lakmus Merah Dan Kertas Lakmus Biru Kalau Diculupkan Kelarutan Yang Sifat Netral Maka Langannya Oke Selanjutnya Yang Keempat Mereaksi Dengan Dukat Alogram Membentuk Garam Dan Gas Hidrogen Contohnya Ketiga Lurang Ca Direaksikan Dengan Asam Muka Maka Akan Terbentuk Kalsium Nitrat Plus H2 Kemudian Sifat Selanjutnya Bereaksi Dengan Senyal Karbonat Menghasilkan Gas Karbon Doksida Contohnya Jika ada Kalsium Karbonat Direaksikan Dengan Asam Klorida Akan Menghasilkan Kalsium Klorida Air Dan Gas Karbon Doksida Sifat Berikutnya Senyama Asam Itu Bisa Membentuk Ion Hidrogen Asam Aplus Saat Dibadikan Dalam Air Contohnya Jika HCOO Dibadikan Sampai Maka Ambil Untuk Ion HCOO Dan Ion H plus Atau Ion Higrogen Oke lanjut Masuk Ke Bahasa Sekarang Bentar Bahasa Terdapat Badi Sabur Ampasi Atau Hatmah Dan Sifat Sifat Dari Semua Bahasa Yang pertama Sifat Akhir 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 Pada Sabur Perlu Tidak Ketika Ketika Kalian Mandi Saburnya Tidak Sama Jatuh Jilat Seperti Gambar Tadi Tidak Ternyata Sabun Itu berarti Masa Masa Karena Rasanya Panik Tapi Jangan Pulang Teng Semua Yang 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 Dibuangkan Tidak Boleh Hanya Untung Makan Yang Amat Sedap Selanjutnya Itu Dites Menggunakan Indikator Seperti Lagun Sun Punyit Itu Tujuan Tentu Rasanya Pahit Tapi Ingat Kalian Tidak Boleh Dengan Sengaja Mencicipi Atau Bahkan Memangkannya Karena Sabun Itu Mengadung Zat-zat Yang Belay Yang Bagi Jumur Yang Yang Kedua Bersifat Alkalis Atau Lici Contohnya Pada Sabun Yang Tadi Tidak Tentu Bagaimana Sabun Terasa Kan Jika Tidak Satu Sabun Itu Atau Terasa Lici Lanjut Yang Ketiga Membirukan Lakmus Kertas Lakmus Merah Kertas Yang Merah Jadi Biru Di Lakmus Masah Kalau Asam Kertas Yang Awal Yang Merah Di Lakmus Asam Jadi Kebalik Kita Carikan Sebenarnya Sudah Jelaskannya Kertas Lakmus Ada Kertas Lakmus Merah Dan Kertas Lakmus Biru Ketika Kertas Lakmus Dijelupkan Pada Luta Netral Maka Warnanya Tidak Berubah Ketika Dijelupkan Pada Luta Asam Akan Dijelup Menjadi Warna Merah Jadi Yang Warna Biru Menjadi Merah Yang Warna Merah Tetap Merah Nah Jika Kertas Lakmus Ini Dijelupkan 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 Larutan Masrah Maka Dijelupkan 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 Yang Biru Tetap Biru Dan Lakmus Sinerah Menjadi Warna Biru Selanjutnya Yang Keempat Dapat Menghasilkan Yang Hidroxil Jika Dilarutkan Dalam Air Contohnya Pada Kauhaya Jika Kauhaya Dilarutkan Dalam Air Maka Terbentuk Ion K plus Dan Ion Oh Hamin Atau Ion Hidroxil Yang Yang Kelima Dapat Bereaksi Dengan Garam Contohnya Jika Ada Barsa Laterium Hidroxida Dileaksikan Dengan Barium Klorida Atau BACL2 Ini Garamnya Akan Bereaksi Menghasilkan Lata Barium Hidroxida Atau BACL2 Kali Dan Larutan Laterium Klorida Atau M-A-C-L Oke Sekarang Kita Masuk Ke Garam Yang Selama ini Kalian Tau Garam Maksudnya Garam Dapur Mungkin Sebagai Bersama Kalian Tau Garam Itu Garam Dapur Tapi Sebenarnya Garam Itu Tidak Dapur Masih Ada Barang Garam Garam Lain Jadi Garam Itu Sebenarnya Merupakan Hasil Reaksi Antara Asam Dan Basah Contohnya Jika Ada HCL Asam Klorida Reaksikan Dengan Ca H2 Kali Ini Basah Maka Akan Menghasilkan Ca Cl2 Dan H2 Ca Cl2 Ini Garam Asam Kemudian Garam Garam Juga Bisa Terbentuk Dari Hasil Reaksi Antara Ion Logam Dan Ion Sisa Asam Nah Itu Contoh Reaksinya Garam Ini Ada Yang Bersifat Asam Ada Yang Bersifat Basah Dan Ada Yang Bersifat Negral Nah Akhir Bersitainya Kalian Akan Bajarin Di SMA Ya Oke Kalau Garam Yang Tentuk Dari Asam Kuat Dan Basah Lemang Yang Kuat Yang Asam Jadi Sifat Garam Yang Kuat Nah Kalau Terbentuk Dari Asam Lemah Dan Basah Kuat Maka Sifat Garam Basah Sedangkan Kalau Terbentuk Dari Asam Lemah Dan Basah Lemah Sifat Garam Netral Mata Mata To Make Cow Easy Because We Have One Okay Lanjut Indikator Asam Basah Indikator Asam Basah Itu Ada Indikator Alami Dan Ada Indikator Buatan Sekarang Kita Tengok Indikator Alami Indikator Alami Indikator Yang Basah Alam Contoh Ada Sepatu Kemudian Ada Rumah Maris Kual Umum Kunyit Bunga Trompet Umum Bunga Karat Kuning Dan Yang Sebagainya Dalam Tabel Juga Disajikan Bagaimana Si Warna Yang Ekstrak Ini Ditereskan Ditereskan Diteresan 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 Misalkan Yang Diteresan 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 warna masing-masing indikator alami ini kemudian kita masuk ke indikator buatan nah ini saya sajikan dalam paper macam-macam indikator buatan jadi ada lakmus merah dan lakmus biru maka hari ini kita pakai dua indikator buatan lakmus bira dan biru dan satu indikator alami yaitu unggih, meram, batu-batu, bronk kreason hijau, bronk kreason ungu dan lain sebagainya kemudian kita harus tahu kita harus bersalunya dia lagi misalkan kita lalu bagi ini kita harus bersalunya seperti itu jadi itu ada semacam penerbangan jika dicerubkan ke lalutan asam, basah atau metal namanya tidak terlubah nah perubahan namanya itu nanti dicerubkan pada gambar yang ada pada kotak kemasannya disana ada pertanyaannya kalau gambar seperti ini pilihannya sekian dengan gambar seperti itu dan pilihannya sekian dan seterusnya begitu ya oke jadi kira-kira itu gambar ya dari video kalian sudah dapat informasi ada larutan asam basah garam ada sifat-sifatnya dan ada cara untuk mengetahui asam basah garam ada jenis-jenis ini di gambar selanjutnya kita masuk ke percobaan jadi percobaan diskusi coba kelompok 1 sudah siap alat bahannya? sudah oke ya kelompok 2 3 4 jadi ada ekstrak kunyit ada kunyit bubuk yang kalian siapkan ada garam ada cukak ada sabun sipiri nah nah untuk melengkapi alatnya disini sudah tersedia dari laboratorium ada gelas kimia untuk menambah jumlah gelas kalian jadi pak akan bagikan 2 gelas kimia kepada setiap kelompok terima kasih 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 oke ini kelompok 1 oke jadi oke semua kelompok sudah menyiapkan alat dan bahannya jadi coba perhatikan langkah kerja di LKPD nya jadi yang pertama itu kita menyiapkan kunyit nah disini kita pakai kunyit bubukan seperti di kelompok 2 ini jadi kita tinggal masukkan ini di salah satu gelas yang kalian miliki ayo silahkan dibuka satu kemasannya dan dimasukkan ke dalam gelas silahkan oke jadi yang lain membantu melihat hati-hati tadi satu satu kunyit dimasukkan ke dalam gelas oke kunyit harus hati-hati karena warnanya kan nanti menempel di bahaya oke oke sudah sudah hati-hati oke sudah di belakang sudah oke 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 selanjutnya air yang sudah disiapkan dituangkan secukupnya ke dalam kita mulai dari kelompok satu dulu kelompok yang lain jangan dulu kita mulai dari kelompok satu kita lihat karena akan di videokan berkelompoknya pak mau lihat kilir janya seperti apa nah secukup ya oke 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 sekarang cuma nomor 2 akhirnya ayo 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 iya oke ayo ayo hai Oke Lompok 4 Lompok 4 coba Buat airnya ke dalam Ekstrak kunyit Oke stop Oke Selanjutnya Siapkan 3 gelas lagi 3 warna lagi Karena kita akan memasukkan Juga Srabun dan garam Kita mulai dari kelompok 3 Ayo Kelompok 3 Oke jadi Ini cuang sabun ya Kita taruh dulu lagi Itu apa? Sabun ya sabun sisi piring Tambah lagi Tambah Ayo tambah lagi Oke stop Stop Ini taruh airnya Oke Stop Terus taruh Ini garam Garam Di gelas satu ya Gelas Ayo Nah Coba Sedikit saja Oke stop Sekarang cuka Masukkan air ke garam dulu Secukupnya Oke Sekarang cuka Sedikit saja Iya Sampai di 20 Lanjut Halo Ayo Ayo Ya stop Tutup lagi cukanya Oke Sebelum diaduk Kita pindah ke kelompok Yang lain Oke Coba dilihat Untuk Kelompok 2 Masukkan sabun dulu Kelompok 2 Ke gelas itu Baru yang lain Taruh Garam ya Disini Ayo Yang lain taruh garam Yang lain taruh cuka Sabun disitu Cuka disini Mana cukanya Aman Oke Bedakan Ini cuka Ini sabun Ini Garam Mana airnya Kalian Ayo Ini Ditaruh air Di larutan sabun Tambah Oke Stop Iya Oke Stop Sekarang kelompok Satu Ini Mana Sabun ya Oke Taruh sabun Di salah satu Wadah Disini Cuka disini Garam disini Sedikit saja Garamnya Sudah Cukanya Ini ya Taruh sedikit Cukanya Di Garis yang 20 Top Itu Nah Sekarang Stop Sekarang Tutup lagi Cukanya Kalau sudah Oke Stop Oke Sekarang Campur air Ke Sabun Dan Garam Cukanya Bawa ke Kelompok Belakang Stop Oke Kita Lihat Kelompok Empat Masukkan Cuka Disini Sampai Di garis 20 Yang lain Masukkan Garam Dan Sabun Masukkan Garam Sedikitnya Saja Susana Masukkan Sabun Stop Rona Stop Masukkan Air Disitu Disini Masukkan Air Tampak Sedikitnya Hati Hati Stop Oke Tutup Airnya Selanjutnya Kita Akan Bagikan Kertas Lakmus Kita Mulai Dari Kelompok Empat Ini Lakmus Apa Ini Me Lompok Ini Lakmus Blue Blue Biru Tulisannya Blue Lompok Lompok Dua Ini Tiga Lakmus Biru Ini Lakmus Meranya Tiga Lompok Dua Ini Lakmus Merah Ini Lakmus Biru tidak terang warnanya tapi itu lakus vera ini lakus biru ini biru ini biru ini biru ini murah oke selanjutnya mulai dari kelompok satu diaduk dulu garamnya tapi pakai bagian ininya kalau mau aduk coba dilihat pakai aduk pakai ini coba garam karena ininya untuk cendol kunyit nah kayak begini bisa coba poster oke sudah kalau sudah dilap isinya dilap lap pakai tangan pakai kertas sudah bisa ini tapi laki nah ini biar dihidrat tidak aduk tadun pakai lap selanjutnya kita memasukkan kertas lakmus ya oke yang ininya yang ininya untuk aduk kunyit coba lihat yang ininya untuk aduk kunyit yang depannya seperti kunyanya kelompok satu coba buat oke coba angkat lakmus merah semua mana lakmus merah iya mana lakmus merah ayo ayo celup di cuka dulu celup di cuka oke oke sekarang taruh di garam dan taruh di sabun oke mana lakmus merah iya oke taruh di sabun juga terus taruh di garam garam lakmus merah dulu oke kalau sudah lakmus merah kelompok satu sudah kelompok dua yang mana sabun ini oke oke ini 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 kelompok kelompok ini ini kelompok 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 nah masuk ini garam kita selanjutnya lakmus biru birunya tegak saja jangan sampai tenggelam oke sudah ini biru kan oke 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 sudah semua kelompok lakmus birunya taruh oke selanjutnya sudah oke oke ini cuka kelompok satu bilang sudah berubah yang cuka tadi ini awalnya ini biru jadi merah kalau yang tidak diisi di NKPD kalau awalnya biru jadi merah itu berarti cuka apa kalau awalnya biru yang mana jadi merah ketas laku ya berarti dia narutan apa nah itu jadi itu yang diisi di NKPD hasil pengamatannya oke jadi jadi sekarang sekarang ini juga berarti saldo kalian lihat kalau yang tidak diisi di tempat itu yang yang tidak diisi di tempat itu yang tidak diisi di tempat oke sudah coba lihat di cuka di cuka awalnya cuka kelompok tiga apa dia yang kertas lakmus biru dia berubah jadi merah jadi sama sudah malanya merah semua berarti menurut kelompok tiga kalau dari biru ke merah maka cuka itu larutan apa itu kalau lakmus biru berubah jadi merah larutan asa nah itu maksudnya yang tadi lakmus biru kalau merah memang di asam dia tidak berubah nah jadi asam itu hanya mengbirukan lakmus biru ini mengubah lakmus biru saja lakmus merahnya nah yang sekarang tidak berubah berarti karena dia netra nah jadi yang sekarang tidak berubah kalian lihat coba di sini coba lihat di yang sabun coba semua lihat di yang pertama lihat di cuka dulu lihat cuka hanya lihat cuka lihat mereka coba angkat yang cuka semua angkat dan diamati coba lihat apakah yang tadi semuanya jadi merah merah berarti itu apa kalau semuanya merah berarti apa kalau yang tadi biru jadi merah maka yang cuka itu larutan apa saran jangan akan diisi dia lakmus biru coba angkat yang yang sabun yang sabun coba angkat coba angkat yang sabun coba lihat sabun tadi lakmus merahnya jadi apa pita di sini pintar lakmus merahnya coba hanya kelompok ini coba lihat di sini coba tidak ada di sini hanya kameranya di sini oke coba kelompok satu angkat sabunnya kelompok satu lakmus merahnya berubah jadi apa itu kalian isi di LKPD coba kelompok empat angkat sabunnya tapi birunya bukan biru yang sangat terang ikut warna birunya lakmus ini sudah biru menurut kertas lakmus berarti itu apa coba kelompok pindah kelompok dua sudah bisa dilihat sekarang angkat yang lantar garam kelompok dua angkat yang garam oke coba pindah lihat amati teman-teman yang semua amati oke coba kelompok tiga amati di garamnya mana garam kelompok tiga oke coba semua lihat apakah berubah atau tidak mereka itu kan satunya merah satunya biru apakah tetap tetap maka kalau tetap dia itu termasuk garam atau netral coba kelompok satu garamnya diangkat nah oke silahkan nah kelompok empat oke nah sekarang kasih keluar semua kertas lakmusnya keluarkan kertas lakmusnya oke taruh hati-hati taruh di bawah sudah oke sekarang mulai dari kelompok satu ambil kunyit pakai sendok taruh ke situ nah ini coba ambil kostakas yang gereni ambil dua tetes nah kayak begini coba rindu ke sini kunyit tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi tambah semuanya sedikit lagi ya coba sekarang ke garam dan ke ini jadi semua taruh dua sendok kunyit ke tiga gelas ayo sudah sudah diaduk dulu kunyitnya iya baru taruh dua sendok ke tiga gelas coba ke kelompok belakang kelompok gini hati-hati pindah nah karena kelihatan buka dua sendok dua sendok kelompok tiga pindah terus taruh aduk lagi ini garam tambah gini masih pekat mana ini sabun garam garam tidak berubah ini coba baru taruh di sini coba tambah lagi ke sini coba dilihat kebahan warnanya kan sudah melakukan menggunakan kertas lakmus menggunakan kunyit sekarang semua hasil pengamatannya dikerjakan di dalam tabel dan kerjakan soal diskusinya bisa silahkan dimulai dari sekarang oke semua hasil pengamatannya dituangkan dalam LKPD ayo gampang kan tinggal diisi misalnya air sabun warna air garam warna apa suka warna apa tinggal diisi dan jawab pertanyaannya ayo waktu kita terbatas jadi jangan buang-buang waktu harus dikerjakan Pak akan melakukan penilaian setiap kelompok Pak akan keliling dan melakukan penilaian terbatas terbatas Terima kasih. 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 Sudah hampir selesai ya? Oke, waktunya sedikit lagi. Karena memang pertanyaannya juga sedikit dan mudah kan? Oke. Misalnya, misalnya, apakah laluan uji menghasilkan warna yang salah? Kan tidak kan? Oke, nanti dijelaskan. Sudah? Sudah. 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 Sudah apa? Saya ceng dulu. Betul sudah? Sudah. Sudah. Oke. Kelompok tiga sudah? Sudah. 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 Oke. 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 akan akan berpindah. Kita ke presentasi Oke, jadi presentasi kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok satu Sudah siap semua jawabannya? Iya, jadi nanti karena keterbatasan waktu kita bagi-bagi presentasinya Kelompok satu hanya baca tabel Iya, jadi pertanyaan lain dibacakan oleh kelompok lain Kita mulai dari kelompok satu Jadi di kelompok satu semuanya silahkan maju Dan membacakan tabel hasil pengangkatannya Silahkan, kita berikan kebukaan dulu kelompok satu Berdiri dengan percaya diri, berjejah ke sana Siapa yang bacakan? Anggrini, oke Jadi Anggrini akan di sini Selamat pagi teman-teman Pagi, pagi, pagi luar biasa Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami Data pengamatan kami Larutan uji Satu, air sabun Perubahan warna kunyit Dia akan menjadi jingga kecoklatan Dan lakmus merah Dia akan menjadi warna biru Lakmus biru Dia akan menjadi warna biru Tetap biru ya? Yang kedua Keterangannya bersifat apa? Keterangannya bersifat basah Yang kedua Air garam Kunyit Warnanya kuning Dia akan menjadi warna kuning Lakmus merah Lakmus merah Warnanya tetap merah Lakmus biru Tetap biru Dan keterangannya bersifat netra Yang ketiga Cuka Dikunyit Dia akan menjadi kuning muda Perubahan warna Lakmus merah Dia akan tetap merah Dan lakmus biru Dia akan menjadi warna merah Keterangannya bersifat asam Oke Itu saja presentasi kami Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Luar biasa Jadi Hasil pengamatan dari kelompok satu Seperti yang Kelompok lain juga amati Sama kan warna ya? Sama? Oke Jadi Tapi mungkin ada Yang mau bertanya? Ada? Oke Kelompok tiga Atau kelompok dua Atau kelompok empat? Oke Kita beri kepada kelompok dua Silahkan Pertanyaan untuk kelompok satu Muka ke kelompok satu Menurut kelompok satu Apa kelebihan dan kekurangan Kertas lakmus Saat digunakan sebagai indikator asam basah? Oke Silahkan duduk Finda Selanjutnya Kelompok satu silahkan memberikan jawaban Apa kelebihan kertas lakmus? Apa kekurangannya? Silahkan Dijawab Kelebihannya Cepat dan mudah Untuk menentukan sifat asam atau basah Dan kekurangannya Bukan indikator pH Yang akurat Tidak menghasilkan nilai pH Dengan skala angkanya Oke Kekurangannya sudah Oke Kelebihan dan kekurangannya Kalau kelebihannya tadi apa? Murah dan mudah Nah tetapi Kekurangannya Itu tidak akurat Jadi tidak ada skala angkanya Untuk pembacaan pH Jadi pH itu Power of hydrogen Atau derajat keasam Oke Jadi itu kelebihan dan kekurangan Bagaimana kelompok dua? Pas? Pas Oke Kelompok yang lain aman? Oke Jadi selanjutnya kita berikan Tepuk tangan paling berian Untuk kelompok satu Silahkan Duduk lagi kelompok satu Oke Selanjutnya kita sambut Kelompok Berapa? Dua Oke Maju Tujukan persona kalian Oke Iya Percaya diri adalah penilaian Dalam pembelajaran hari ini Oke Siapa yang bacakan? Ketua Oke Ketua bacakan Jawaban nomor satu Baca pertanyaan dan jawaban Sapa dulu teman-teman? Selamat pagi teman-teman Padi 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 Luar biasa Kami akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok kami Apakah semua larutan uji Menghasilkan warna yang sama? Jelaskan Larutan uji menghasilkan warna yang berbeda-beda Hal ini disebabkan karena ketiga larutan uji memiliki derajat kesamaan Keasamaan yang berbeda Air sabun menunjukkan warna jingga kecoklatan setelah ditetesi ekstra kunyit Dan mengubah lakus merah menjadi biru Air sabun bersifat basah Air garam tidak mengubah warna lakus dan setelah ditetesi ekstra kunyit Berwarna kunyit Air garam bersifat netral Cuka menunjukkan warna kunyit muda setelah ditetesi ekstra kunyit dan mengubah lakus biru menjadi merah Cuka bersifat asam Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan Terima kasih untuk kelompok dua Ada yang memberikan tanggapan? Semua pas? Sama? Oke kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok dua Silahkan duduk kelompok dua Selanjutnya kita sambut kelompok tiga Oke kelompok tiga silahkan maju Biasanya kelompok tiga ini suaranya lantan Jadi kita lihat hari ini ya Oke maju kelompok tiga Silahkan baca pertanyaan nomor dua dan jawabannya saja Oke silahkan Selamat pagi teman-teman Pasti, pagi, pagi luar biasa Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok tiga Tuliskan ciri asam dan basa berdasarkan perubahan warna indikator Larutan asam Yang pertama menunjukkan warna kuning Mudah saat didetesi ekstra kuning Yang kedua mengubah atmosferu menjadi diri Larutan asam Yang pertama menunjukkan warna jika penempatan saat didetesi ekstra kuning Yang kedua mengubah atmosferu menjadi diri Oke mana Pak Cek Yang kedua asam itu mengubah atmosferu menjadi merah Sedangkan basa mengubah atmosferu menjadi biru Seperti yang ditulis di depan dari video juga tadi Oke ada pertanyaan? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok tiga Silahkan tepuk tangan dulu The last one Oke kelompok terakhir adalah kelompok empat Silahkan baju kelompok empat Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok empat Oke Ayo enam orang Membaca pertanyaan nomor tiga Selamat pagi teman-teman Pagi, 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 pagi luar biasa Kami akan mempresentasikan Bersama kelompok dari kelompok empat Melengkapi tabel perbedaan asam, basa, dan garam Sifat asam Rasanya masam Sifat basa Rasanya pahit Sifat garam Rasanya manis Asing atau tidak berasa Habar Sifat asam Derajat kesamaan pH Kurang dari 7 Sifat basa Derajat kesamaan pH Lebih dari 7 Sifat garam Derajat kesamaan Keasaman Derajat keasaman pH sama dengan 7 Sifat asam Dapat memerahkan kertas langmus biru Sifat basa Dapat memirukan kertas langmus merah Sifat garam Tidak ada Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Rupanya kelompok keempat Oke Itu kelompok keempat Sudah membaca tabel perbedaan asam, basa, dan garam Asam rasanya asam Basa pahit Oke Tapi pulang jangan makan sabun Oke Jadi ada pertanyaan Untuk kelompok keempat? Tidak Oke Kita beri tepuk tangan untuk kelompok keempat Silahkan Kembali ke tempat ini Oke Tepuk tangan untuk kita semua dulu Oke Jadi Karena semua sudah presentasi Mungkin masih ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada? Oke Dari kelompok 3 Akan pertanyaan ini Silahkan Berdasarkan informasi Pakai suara sendiri Berdasarkan informasi yang pernah saya baca Obat-obat itu bersifat basa Bagaimana proses obat-obat yang bersifat basa ini Dalam memhilangkan kejalanan? Oke Panggil itu tentang obat Mah Oke Obat Mah Tau penyakit Mah Berarti berhubungan dengan La Lambung Jadi Biasa orang bilang Asam lambung Jadi obat Mah itu Biasa ada Obat ini Antasida Nah untuk Mencegah Sakitnya lambung itu Tadi sudah disinggung di video Nah Kalau asam lambung itu berarti Dia asam kan Nah jadi Kenapa minum obat Mah Karena obat Mah itu sifatnya basa Jadi yang asam Dinetralisir oleh yang basa Sehingganya Hilang sudah asamnya Karena sudah dinetral Karena boleh basa Kalau kita sedang asam lambungnya naik Minum atau makan lagi yang asam-asam Itu kan tidak boleh ya Jadi Makanya dibuat Ada obat Mah Karena obat Mah itu sifatnya basa Jadi dia menetral Kering asam Mengerti? Amin Mungkin nanti ada yang jadi dokter Atau tengkar Jadi Amin Amin Oke Selanjutnya Kita sudah presentasi Mungkin ada yang mau Memberikan kesimpulan Untuk pembelajaran kita hari ini Jadi setelah presentasi Kita akan menyimpulkan Pembelajaran kita hari ini Apa yang kamu simpulkan Dari hasil presentasi Siapa bisa? Kelompok Satu Ayo simpulkan Maju kelompok satu Oke Kalau ada yang Ketuanya saja yang mempaca kelompok kesimpulan Ketuanya saja Oke Apa kesimpulan kelompok satu disini? Kesimpulan Larutan asam memiliki pH kurang dari 7 Dan rasanya masam Larutan asam Larutan asam dapat mengubah Hampus biru menjadi merah Dan menunjukkan warna kuning muda Jika di PTSI memudahkan Indikator alat berupa kunyit Contoh Contoh asam Jeruk dan cuka Oke Oke Kelompok satu menyimpulkan tentang asam Ada yang mau menyimpulkan tentang basa? Oke Kita kasih ke Alvera Ayo Silahkan Alvera Kesimpulan Kesimpulan Larutan basa rasanya pahit dan memiliki pH lebih dari 7 Larutan basa dapat mengubah lakmus merah menjadi biru Dan menunjukkan warna jingga kecoklatan Jika di PTSI menggunakan indikator alami berupa kunyit Contoh basa Sodai dan sabun Oke Ingat deh Sabun itu basa Kita sudah dapat dari pembelajaran hari ini ya Jadi Tahu Tidak perlu dicoba lagi Betul tidak sabun rasanya pahit Kita sudah tetes pakai indikator Ada yang mau menambahkan kesimpulan tentang garam? Oke Silahkan Warta Kesimpulan Larutan garam memiliki pH sama dengan 7 Dan tidak mengubah warna kertas Dan tidak mengubah warna kertas lakmus Contoh Garam dapur NACL NACL Oke Jadi itu tadi garam Silahkan kembali ke kelompok masing-masing Oke Luar biasa kesimpulannya Ada asam basa dan garam Selanjutnya kita Menyimak penguatan Pak akan memberikan penguatan atas materi tadi Sambil diingat-ingat kembali Sambil ditanya-tanya Jadi ingat Campuran homogen itu contohnya larutan Larutan tadi berapa? Asam Basaran Garam Oke Kita lihat Sifat asam Seperti penjelasan dari kelompok 4 Asam rasanya apa? Masam Basa rasanya? Pahit Nah asam itu pH kurang dari 7 Kalau basa pH lebih dari 7 Kalau yang garam pH sama dengan 7 Asam tadi memerahkan lakmus biru Kalau basa membuat lakmus merah jadi di? Biru Oke Jadi itu sifatnya Selanjutnya Indikator Ada dua tadi Indikator alami dan indikator Buatan Kita pakai tidak indikator alami tadi? Pakai Apa indikator alami yang kita pakai tadi? Kunyit Kita pakai indikator buatan juga? Apa tadi indikator buatan? Iya Lakmus Lakmus merah dan lakmus biru Oke Nah lakmus merah dan lakmus biru dan kunyit tadi Kita tetes ke cuka Sabun dan Garam Oke Itu untuk indikator Kenapa lakmus? Karena murah Dan mudah Meskipun tidak terlalu akurat Tetapi setidaknya bisa di cek Ini contoh indikator alami Ini indikator buatan Dan ada Kertas lakmus Dari indikator buatan Oke Penguatan ini Ini daftar indikator asam Selanjutnya Kita tunggu Ini masih proses PH universal Oke Itu untuk penguatan hari ini Jadi sudah tahu ya? Bedanya asam, basa, garam Sudah? Contoh-contohnya sudah tahu? Oke Cari tahu sifatnya sudah tahu Kita tidak perlu makan Hanya yang bahan makanan saja Yang dites dengan makan Tetapi yang berbahaya itu Menggunakan indikator Oke Selanjutnya siap kertas Kita kerja post-test Hanya dua menit waktu untuk post-test Silahkan siap kertas Tulis nama Soalnya ada di depan Silahkan dikerjakan Baca sendiri Jadi disini Tentang asam, basa Ada larutan dengan Warnanya masing-masing Setelah di Menggunakan kertas lakmus Kira-kira Larutan yang bersifat asam dan basa itu Berturut-turut Ditunjukkan oleh nomor berapa Silahkan dimulai Langsung jawab Tidak perlu tulis soal Tidak perlu tulis soal Langsung dijawab Selamat menikmati Silahkan dikerjakan Larutan satu setelah Ini kan Marna biru Dia berubah jadi merah Ini maksudnya Larutan satu Lakmus biru kah Berubah jadi merah Lakmus merahnya tetap Nah kalau lakmus biru jadi merah Jadi dia larutan apa? Larutan apa dia? Di depan Kalau lakmus biru jadi merah Dia larutan apa tadi? Asam Dan akan larutan sana ini asam Begitu Sudah? Sudah! Oke Kumpul di ketepak Terlompok Terlompok Taruh di depan Tidak pakai nama Dihitung ya Sepuluh Sembilan Elapan Hati-hati Gerasnya jatuh Tujuh Enam Ketepakan huap Tujuh begini Selanjutnya kita akan umumkan kelompok terbaik Jadi semua ketua kelompok berdiri di depan Maju ke kelompok Ketua kelompok berdiri di depan Ada berdirinya di depan sini Oke Menghadapan Oke Mudul ke belakang Mudul ke belakang Mudul 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 Oke Jadi Hadiahnya untuk ketua kelompok Pengalunya Medali dari Jadi Akan ditentukan Kelompok mana yang kinerja yang paling bagus Ini kosong Tapi semakin lambang Ini kembalikan lagi Sebentar ya Oke Jadi Ketua kelompok berdiri yang tegak Kemarin Siapa yang menang Kelompok mana kemarin Oke Jadi semuanya sebenarnya sama Ini hanya terpaksa Harus dipilih Berdasarkan Keaktifannya Apakah kelompok satu Kembali menjadi Pemenang Mana suaranya kelompok satu Pilih Mana suaranya kelompok dua Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Kelompok empat Kelompok terbaik hari ini jatuh ke padat Siapa yang akan menangkan ke padat Siapa yang akan memenangkan Siapa yang akan memenangkan Sekali dinilai Jadi kita sürdkan tiga Yang sering bicara Siapa yang sering bicara Kelompok uang Kelompok Kelompok Dua Atau Kelompok dua Kelompok Tiga Siapa yang sering bertanya tadi, kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Jadi hari ini Pokoknya saya ajak ke para kelompok Selamat datang Silahkan kembali ke tempat dulu Oke, kembali ke tempat dulu Oke, jadi ini hanya untuk seru-seruan Sebenarnya semuanya bagus Jadi semuanya terbaik Semuanya adalah menarwe Jadi kegakalan hanya untuk orang yang tidak mencoba Jadi yang mencoba, semua menarwe Oke, mungkin pertemuan sebelumnya Kelompok 2, ke selanjutnya Kelompok 2, kelompok 3 Kemarin kelompok 1 Hidup itu karena di atas, karena di bawah Kemarin kelompok 1 Jadi roda itu berputar Iya, jadi kita tunggu pertemuan Pertemuan selanjutnya kita tunggu Siapa yang menar? Oke Jadi pertemuan selanjutnya Kita akan belajar tentang perubahan fisika Perubahan kimia, sifat fisika, sifat kimia Jadi baca buku dipelajari dengan baik Bisa? Bisa Nah, kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini Seperti biasa Pak menyebutkan dua gambar yang cerah seperti jeruk Siapa yang seti setelah pembelajaran Seperti nomor 2 Adakah yang sedih, bunda-bundana, cemberut Seperti nomor 2? Tidak Oke Susana, nomor 2 tidak efek Siapa yang seperti nomor 1? Mana 2 jempol? Oke Dua jempol Bukan satu Dua jempol Oke Berarti Pak juga beri dua jempol untuk kalian Atas keaktifan dan kerjasamanya Oke Jadi di akhir pembelajaran ini Seperti biasa Selalu ada pantun yang luar biasa Siapa yang mau baca pantun? Siapa? Kemarin kelompok 4 Hari ini kelompok 2 Silahkan baca Bantunya pakai intonasi Baca di depan Ayo, di depan Maju Buat semangka buat buku Satu Biji jempeda di wajahmu Satu Siapa suka membaca buku Bapak Pasti banyak mendapat ilmu Iya Siapa suka membaca buku Pasti banyak mendapat ilmu Karena buku Anak jendela Iya Oke Jadi hari ini Pembelajaran dicukupkan sampai disini Untuk melutup Pak Mita Rana Memimpin kita dalam doa Ijinkan saya membawa ke doa ini secara utama Bapak Guru dan teman-teman Marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa Dan Bapak Putra dan Bagus Amin Tuhan kami berterima kasih kepadamu Atas berkat yang engkau berikan kepada kami Sehingga pada siang hari ini Kami sudah melakukan kegiatan belajar kami Dengan sangat baik dan lancar Tuhan kami berterima kasih kepadamu Atas yang engkau berikan kepada kami Dinulilah kami dimanapun kami berada Bimbingilah kami Dan nolilah kami dengan ramahmu Dan semoga apa yang kami ambil dari pelajaran Bapak hari ini Dapat bermakna bagi kami Dan masa depan kami Tuhan hanya ingin kami sampaikan kepadamu Nama-mum kami puji Dan sepacau segala masa Amin Dan berdoa-doa Bapak Putra dan Bagus Amin Kita berdoa dengan tepuk semangat Semuanya berdiri Ayo Satu, dua, tiga Tepuk semangat Terima kasih untuk hari ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi